Saudara pemerintah kota Pontianak berencana memindahkan tempat pembuangan sampah sementara umum atau TPSU yang saat ini berlokasi di sekitar Pasar Mawar. TPSU tersebut saudara rencananya akan dipindahkan tak jauh dari kawasan jembatan Kapuas 1. Penjabat wali kota Pontianak Anisofian menyebut, proses pemindahan tempat pembuangan sampah umum atau TPSU Pasar Mawar ke kawasan jembatan Kapuas 1 tersebut akan dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan penyusunan perencanaan pada tahun 2024 ini. Setelah TPSU dipindahkan, selanjutnya Pasar Mawar disiapkan untuk diisi oleh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, terutama pedagang durian yang berjualan di sepanjang jalan Hos Cokro Aminoto. Rencana ini ditargetkan terrealisasi tahun 2025. Diawali dengan pembangunan fisik berupa infrastruktur jalan pendukung hingga pembuatan taman. Yang pertama mungkin kita pindahkan adalah pedagang durian sehingga nanti jalan itu tidak ada hambatan lagi. Kemudian parkir juga nanti bisa kita masukkan ke dalam dan mudah-mudahan lokasi ini juga bisa menangkut UMKM yang lain. Sehingga nanti aktivitas masyarakat bisa terkonserasi di tempat itu dan mudah-mudahan juga nanti memberi dampak ekonomi kepada masyarakat. Kira-kira dalam setahun bisa tidak Pak terrealisasi pandangan ini Pak? Jadi dalam tahun 2024 ini kita masih menyiapkan perencanaannya pembangunan fisiknya nanti insya Allah tahun 2025. Ani Sofian juga menjelaskan lokasi di bawah Jebatan Kepuas I dipilih untuk pemindahan TPSU Pasar Mawar karena sebagian lahannya telah dibebaskan oleh Pemkot. Selain itu, di lokasi tersebut juga akan didirikan Fasilitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat atau SPALT. Terima kasih telah menonton!